Empat orang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang menggelar kuliah kerja nyata di Posko Relawan Peduli Bangsa atau RPB. KKN di Posko RPB merupakan relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 wilayah Kabupaten Bangka, wujud kepedulian mahasiswa turut serta melawan COVID-19. Kepedulian terhadap pencegahan dan pemberatasan terhadap penyebaran COVID-19 saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab relawan dan masyarakat. Para mahasiswa pun tergerak berperan serta sosialisasi dan memberikan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap kewaspadaan penyebaran COVID-19. Sebanyak empat orang mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Raden Fata, Palembang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata di Posko Relawan Peduli Bangsa Guna Terjun langsung mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Posko Relawan Peduli Bangsa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya COVID-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau untuk masalah itu, itu karena udah pemilihan awalnya dari kampus. Karena dari kampus kami menerapkan tiga tipe KKN, itu ada KKN Sosial, KKN Relawan, terus KKN Daring. Nah, dikarenakan kami memilih KKN Relawan, itu karena kami ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, mengingat sedang terjadinya marak COVID-19 ini. Terus dari pihak kampus sendiri, sebelum kalian berdekat, apa sih bekalnya? Kalau bekal itu kemarin lewat Google Zoom, itu diarahkan untuk mahasiswa yang memilih KKN Relawan untuk tetap menjaga diri atau tetap melindungi diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka akan kita ajak untuk mengikuti kegiatan kita, ya kita persilahkan nanti mungkin ada, ya sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka KKN, kita serahkanlah nanti kita mendampingi mereka untuk berkegiatan bersama dengan kita. Diharapkan dengan adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan tugas Relawan memberikan sosialisasi tentang COVID-19, dapat lebih menjangkau pemahaman seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.